Halo netizen, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu jaga kesehatan juga ya. Mimin mau tanya nih, ada gak yang pernah masuk ke pabrik coklat sebelumnya? Ada, ada, ada. Bagi yang belum pernah, jangan berkecil hati. Karena kali ini, Mimin akan tunjukin pabrik coklat terkeren yang pernah ada di dunia. Oke? Kalau gitu, langsung aja kita ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sebuah pabrik yang sedang memproduksi coklat dengan merek Wonka. Pabrik itu adalah milik Willy Wonka. Semua proses pembuatan coklat di pabrik itu sangat canggih karena menggunakan bantuan robot. Kemudian, terlihat satu persatu, bus pergi untuk mengirimkan coklat-coklat itu. Ada seorang anak kecil bernama Charlie Bucket yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil melihat bus-bus itu lewat. Dan, film Charlie and the Chocolate Factory pun dimulai. Charlie berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, ia tinggal bersama enam orang anggota keluarga lainnya, yaitu ayah, ibu, dua nenek, dan dua kakek. Rumahnya bahkan sudah hampir runtuh ya, dan berada di pinggir kota gitu. Bahkan saat tidur, keempat kakek neneknya pun harus tidur berhadap-hadapan di satu ranjang. Setiap hari, mereka hanya memakan sup kubis. Ayah Charlie adalah seorang karyawan di sebuah pabrik pasta gigi dengan gaji yang sangat kecil. Pada suatu malam, ayah Charlie baru saja pulang dan memberikan tutup pasta gigi rusak yang ia ambil dari pabrik tempatnya bekerja. Charlie ternyata memang menunggu tutup pasta gigi itu untuk menyelesaikan miniatur pabrik coklat Wonka. Sang kakek yang bernama Joe mengatakan bahwa ia pernah melihat Willy Wonka karena dulu dia pernah bekerja di pabrik Wonka. Kakek bercerita bahwa dulu Wonka memulai berjualan coklat di sebuah toko pinggir jalan. Namun seluruh dunia sangat menginginkan kembang gulanya. Menurut kakek, Wonka adalah orang yang jenius. Wonka menciptakan cara baru membuat ais krim coklat yang tetap dingin selama berjam-jam tanpa freezer. Bahkan saat dibawa terikmat hari pun ais krimnya tidak meleleh. Tidak lama kemudian, Willy Wonka pun membangun pabrik coklat yang sangat besar. Bahkan seorang pangeran India meminta Willy Wonka untuk datang ke India dan membuatkannya istana dari coklat. Willy Wonka menyuruh pangeran untuk segera memakan coklat itu karena coklat-coklat itu tidak akan bertahan lama. Tapi sang pangeran menolak karena dia tidak mau memakan istananya. Tidak lama kemudian, cuaca di India sangat panas dengan teriknya matahari. Istana itu pun meleleh. Pangeran meminta agar Willy Wonka kembali dan membuat kerajaan coklatnya. Namun saat itu, Wonka sedang menghadapi masalah. Para pembuat coklat lain iri pada kesuksesan Willy Wonka. Hingga akhirnya, mereka mengirim mata-mata untuk mencuri resep rahasia coklat Wonka. Dan mulailah muncul coklat-coklat lain dengan resep rahasia Wonka. Akhirnya, Wonka pun memphk semua pekerja pabriknya. Dan ia pun menutup pabrik coklatnya untuk selama-lamanya. Sambil makan dan mendengarkan cerita sang kakek, Charlie mengatakan bahwa sekarang pabriknya dibuka. Kakeknya juga sempat melihat asap yang keluar dari cerobong asap pabrik Wonka. Pabrik Wonka mulai beroperasi kembali, namun sayangnya sang kakek dan teman-teman lainnya tidak diminta kembali bekerja di sana. Dan mereka juga tidak tahu siapa yang bekerja di dalam pabrik. Bahkan Wonka pun tidak pernah terlihat keluar dari pabrik itu. Terlihat kakek sangat berharap masuk kembali ke dalam pabrik tersebut ya, karena ia ingin melihat pabrik yang luar biasa itu. Saat malam, terlihat ada beberapa orang pesepeda keluar dari pabrik Wonka dan menempelkan selebaran di tiang-tiang listrik di kota itu. Kesokan paginya, banyak orang mulai berkerumun dan membaca selebaran yang tertempel di tiang listrik itu. Tak mau ketinggalan, Charlie pun datang untuk membaca selebarannya. Ternyata, itu adalah pengumuman dari Willy Wonka yang akan mengizinkan 5 anak untuk mengunjungi pabriknya. Dan salah satu dari 5 anak itu akan mendapatkan hadiah khusus. Ada 5 tiket emas yang terdapat dalam bungkusan coklat Wonka yang telah disebarkan di berbagai negara. Sejak pengumuman tersebut, semua anak-anak bahkan orang tua mulai berbondong-bondong untuk membeli coklat Wonka. Bahkan, ada yang sampai menukar hewan peliharaannya agar bisa mendapatkan coklat Wonka. Sin memperlihatkan Charlie yang sedang berbincang dengan keluarganya. Charlie sebenarnya memiliki keinginan untuk bisa membeli coklat Wonka dan berharap mendapatkan tiket emas tersebut. Namun, ia tahu bahwa dalam setahun dia hanya bisa mendapatkan satu coklat yaitu di hari ulang tahunnya. Dan hari ulang tahun Charlie adalah minggu depan. Charlie mempunyai kesempatan yang sama seperti anak yang lain kata neneknya. Namun, kakeknya yang lain mengatakan itu omong kosong karena yang akan mendapatkan tiket itu adalah anak yang mampu membeli coklat setiap hari. Keluarga Charlie menonton di TV bahwa satu tiket emas berhasil didapatkan oleh seorang anak yang bernama Augustus dari Jerman. Augustus merupakan anak yang rakus dan sangat suka dengan coklat. Bahkan, saat ditanya wartawan bagaimana caranya merayakan keberhasilannya karena mendapatkan tiket emas, Augustus menjawab, dia akan memakan lebih banyak coklat lagi. Tiket kedua didapatkan seorang anak dari Inggris yang bernama Veruca. Veruca anak yang selalu dimanja oleh orang tuanya. Sampai-sampai, ayahnya membelikan semua coklat Wonka yang dia temui sekitar ratusan ribu coklat. Ayah Veruca memiliki sebuah perusahaan kacang, sehingga ia meminta para pekerjanya untuk sementara berhenti mengupas kulit kacang dan mulai membuka bungkus-bungkus coklat Wonka agar bisa mendapatkan tiket emasnya. Di saat Charlie dan keempat kakek neneknya menonton TV, ayah dan ibu Charlie masuk dan membawakan satu bungkus coklat sebagai hadiah ulang tahun Charlie, walaupun ulang tahunnya adalah minggu depan. Semua anggota keluarga disitu tidak sabar untuk membuka coklat itu. Saat dibuka, sayangnya tidak ada tiket emas di dalam bungkus coklat itu. Walaupun sedikit kecewa, namun Charlie tetap tersenyum dan ia membagikan coklat Wonkanya ke semua anggota keluarga. Kesokan harinya, Charlie mengambil koran dari tong sampah yang berisikan berita tentang anak lain yang menemukan tiket emas ketiga. Dia berlari pulang ke rumah dan memberikan koran itu kepada ayahnya dan langsung menyalakan TV. Tiket emas ketiga didapatkan oleh anak bernama Violet dari Atlanta. Ia merupakan seorang atlet taekwondo yang telah banyak mendapatkan penghargaan. Dia juga merupakan juara dunia pengunya permen karet terlama. Violet merupakan anak yang sangat berambisi. Berita pun kembali mengabarkan bahwa tiket keempat telah ditemukan oleh seorang anak yang bernama Mike dari Colorado. Mike merupakan anak yang pintar dan hobi bermain game. Dengan kemintarannya, ia berhasil menganalisis tiket emas itu berada di mana. Dan benar saja, hanya dengan membeli satu batang coklat Wonka, Mike langsung mendapatkan tiket emasnya. Tapi sayangnya, Mike adalah anak yang sangat sombong. Charlie mematikan TV dan bertanya kenapa ayahnya tidak pergi bekerja. Ayahnya menjawab bahwa ia diberikan waktu libur. Tapi sebenarnya, ayah Charlie sudah dipecat karena penjualan permen meningkat sehingga meningkatkan juga kerusakan gigi dan akhirnya membuat meningkatnya penjualan pasta gigi. Sehingga, pabriknya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baru yaitu dengan mempekerjakan robot. Charlie melihat orang tuanya sedang ngobrol di luar rumah, di situ akhirnya dia tahu bahwa ayahnya telah dipecat. Kakek Joe memanggil Charlie dan memberikan satu koin terakhir yang ada di dompetnya untuk membeli coklat Wonka dan berharap bisa menemukan satu tiket emas terakhir. Charlie langsung berlari menuju toko untuk membeli coklat. Tidak lama kemudian, Charlie kembali dan bersama dengan kakek Joe membuka coklat itu. Tapi ternyata, tidak ada tiket emas di dalamnya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Charlie yang sedang menatap pabrik coklat Wonka. Charlie kemudian berjalan pulang. Saat di jalan, Charlie melihat ada satu lembar uang yang tertutup salju. Charlie mengambil uang itu dan berlari ke toko untuk membeli coklat Wonka lagi. Sesampainya di toko, ia langsung membeli coklat Wonka dan segera membukanya. Dan betapa kagetnya ketika Charlie melihat ada tiket emas di dalam bungkusan itu. Orang-orang yang ada di dalam toko itu pun tidak kalah terkejut. Mereka bahkan menawarkan uang dan sepeda untuk Charlie agar mereka bisa memiliki tiket itu. Bahkan ada seorang ibu yang menawarkan uang 500 dolar untuk membeli tiket emas yang Charlie dapatkan. Tapi, sang pemilik toko menyuruh Charlie untuk langsung pulang dan membawa tiket itu. Sesampainya di rumah, Charlie sangat bersemangat memperlihatkan tiket emas itu. Saking senangnya, kakek Joe dengan cepat turun dari tempat tidur dan menari-nari. Ayah Charlie langsung membacakan tulisan yang ada di tiket itu. Pemilik tiket diundang untuk datang ke pabrik Willy Wonka pada tanggal 1 Februari jam 10 pagi dan akan menjadi tamu selama satu hari. Pemilik tiket hanya boleh membawa satu pendamping dan besok adalah tanggal 1 Februari. Kakek Joe langsung menyuruh Charlie untuk bersiap. Mencuci muka, mencuci rambut, mencuci tangan, dan membersihkan hidung. Ibu Charlie mengatakan bahwa mereka harus memutuskan siapa yang akan menemani Charlie. Kakek Joe langsung menawarkan dirinya. Ayah Charlie juga menyetujui karena kakek Joe sudah pernah bekerja di pabrik itu. Namun, suasana langsung berubah ketika Charlie mengatakan tidak akan pergi. Sebab ada orang yang menawarkan uang 500 dolar untuk membeli tiket itu. Bahkan, pasti ada orang yang akan membeli dengan harga lebih mahal lagi untuk tiket emasnya. Menurut Charlie, keluarga mereka lebih membutuhkan uang daripada coklat. Kakek Charlie yang lain menasihati Charlie dan mengatakan bahwa di luar sana ada banyak uang yang dicetak tiap harinya. Namun, tiket itu hanya ada 5 di dunia. Dan hanya orang bodola yang menolak tiket itu dan menggantinya dengan uang. Charlie mendengarkan nasihat itu dan ia pun memutuskan akan pergi esok hari bersama kakek Joe. Keesokan harinya, telah berkumpul ratusan orang di depan gerbang pabrik coklat Wonka. Termasuk 5 anak yang mendapatkan tiket emas dan 5 pendamping mereka. Tepat pukul 10, gerbang dibuka dan kesepuluh orang tadi masuk. Saat pintu pabrik dibuka, mereka disambut dengan pertunjukan boneka yang sedang bernyanyi. Lagunya berisi pujian kepada Willy Wonka. Di akhir lagu, muncul kembang api dan boneka-boneka itu sebagian terbakar. Kesepuluh orang yang melihat itu merasa sangat aneh. Dan di saat mereka bingung melihat pertunjukan tadi, tiba-tiba terdengar suara tawa Willy Wonka. Ia berdiri di sebelah mereka. Willy Wonka langsung mengajak untuk masuk berkeliling pabriknya. Saat berjalan, Violet tiba-tiba langsung memeluk Wonka dan memperkenalkan dirinya. Dan dia mengatakan bahwa dirinya lah yang akan memenangkan hadiah khusus. Wonka memuji Violet atas rasa percaya dirinya. Tiba-tiba, Veruca berdiri di depan Wonka untuk memperkenalkan diri juga. Disusul oleh Augustus yang sambil memakan coklat. Wonka bahkan tahu dengan Mike yang telah berhasil memecahkan sistem tiket emas Wonka dan juga Charlie anak yang beruntung. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka memasuki sebuah pintu kecil dan saat masuk, mereka sangat takjub melihat ada taman yang cantik yang semuanya terbuat dari coklat. Bahkan di sana ada air terjun coklat hingga sungai coklat. Wonka menjelaskan, di sana terdapat pipa-pipa yang akan menyedot coklat dari sungai dan membawa ke seluruh pabrik. Wonka menyuruh mereka untuk menikmati semua yang ada di situ karena semuanya bisa dimakan. Augustus yang rakus pun langsung berlari untuk makan. Dan tak hanya anaknya, ibu Augustus ternyata orang yang rakus juga. Bahkan memetik buah coklat dan memasukkannya ke dalam tas. Sementara Augustus dengan rakusnya mengambil coklat dan memakannya, bahkan tidak terkendali lagi, Veruca memanggil ayahnya dan menunjuk ada orang kecil di taman itu dan sedang bekerja. Orang-orang kecil itu tidak hanya satu, namun banyak. Bahkan wajah mereka semuanya sama. Charlie bertanya, siapa orang-orang kecil itu? Wonka pun menjelaskan bahwa orang-orang kecil itu adalah suku Ompa-Lompa yang diimpor langsung dari Lompa Land. Ayah Mike yang seorang guru geografi di SMA mengatakan bahwa tidak ada tempat seperti itu. Jika benar begitu, maka seharusnya dia belum tahu bahwa ada tempat yang mengerikan, jawab Wonka. Wonka bercerita bahwa saat itu ia pergi ke hutan yang penuh dengan binatang berbahaya. Wonka pergi ke Lompa Land untuk mencari rasa eksotik baru untuk permennya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan suku Ompa-Lompa. Suku ini membuat rumah di atas pohon untuk menghindari binatang-binatang berbahaya. Dan makanan dari suku Ompa-Lompa adalah ulat sutra hijau. Sebenarnya, suku Ompa-Lompa sangat menyukai biji kokoha. Namun, dalam setahun mereka hanya bisa menemukan tiga atau empat kokoha saja. Bahkan, setelah menemukan kokoha, mereka akan menyembah kokoha itu. Karena kokoha adalah bahan pembuatan coklat, maka itu adalah keuntungan bagi Wonka. Wonka pun mengatakan kepada kepala suku agar mereka tinggal di pabriknya dan sukunya nanti akan mendapatkan biji kokoha. Mereka pun sepakat, dan akhirnya suku Ompa-Lompa pindah ke pabrik coklat milik Wonka. Tiba-tiba, ibu Agustus memanggil anaknya. Terlihat Agustus sedang mengambil coklat dari sungai dan meminumnya. Baru saja Wonka mengatakan bahwa coklatnya tidak boleh dipegang tangan manusia, Agustus langsung terjatuh ke sungai coklat. Pipa yang akan menyedot coklat dari sungai pun datang, dan Agustus ikut tersedot ke dalam pipa itu. Ibunya sangat panik. Di sisi lain, terlihat Ompa-Lompa akan mempersembahkan lagu. Karena kejadian yang sedang terjadi cukup unik, dengan lirik yang berisikan tentang Agustus yang serakah. Mereka bernyanyi dan menari dengan sangat kompak. Saat lagu selesai dan proses menyedotan coklat selesai, Agustus pun ikut hilang. Ibu Agustus menjadi sangat panik lagi, dan Wonka langsung menyuruh salah satu Ompa-Lompa untuk mengantarkan ibu Agustus menemui anaknya. Wonka kemudian langsung mengajak mereka untuk kembali berkeliling. Mereka melihat Ompa-Lompa yang sedang mengayu perahu naga ke situ. Wonka langsung menyuruh mereka untuk menaiki perahu itu. Di tengah perjalanan, Charlie bertanya apa Wonka ingat bagaimana rasanya menjadi anak kecil. Wajah Wonka langsung berubah. Kemudian dia teringat masa kecilnya. Waktu dulu, saat Halloween, Wonka kecil dan teman-temannya pergi ke setiap rumah untuk mendapatkan permen dan coklat. Saat pulang ke rumah, ayahnya yang seorang dokter gigi yang paling terkenal di kota itu, mengambil permen yang Willy Wonka kumpulkan dan membuangnya ke perapian. Ayah Willy Wonka sangat menjaga kebersihan dan kerapian gigi Willy Wonka ya. Ia bahkan memasangkan kawat gigi pada anaknya. Tentunya kawat gigi zaman dulu tidak seperti zaman sekarang ya. Tiba-tiba, perahu mereka akan masuk ke terowongan. Wonka pun meminta kecepatan penuh pada Ompa-Lompa. Perahu pun melaju menyusuri sungai sambil Wonka menjelaskan ruangan-ruangan apa yang ada di sana. Wonka memberi perintah agar perahu berhenti di ruang penciptaan dan mereka semua turun. Wonka menyuruh semua bersenang-senang tapi tidak boleh menyentuh apapun yang ada di situ. Violet dan Mike langsung berlari melihat ada Ompa-Lompa yang sedang berenang dan melempar-lemparkan sesuatu. Mereka bertanya pada Wonka, barang apa itu? Ternyata, itu adalah kembang gula keras abadi yang dia ciptakan untuk anak-anak yang memiliki sedikit uang saku. Anak-anak bisa mengisapnya sepanjang tahun. Wonka juga menjelaskan di sana ada kembang gula rambut, namun formula tersebut belum berhasil karena rambut yang tumbuh menjadi sangat panjang dan lebat. Kemudian ada juga permen karet yang terbuat dari campuran permen karet terhebat dan sensasional di dunia. Permen karet itu mengandung tiga porsi makanan. Permen karet itu dibuat dengan tujuan supaya orang-orang tidak perlu lagi pergi ke dapur untuk memasak. Dan cukup dengan mengunya permen karet, mereka langsung bisa sarapan, makan siang, bahkan makan malam. Permen karet itu adalah sup tomat, sapi panggang, dan kue blueberry. Violet mengatakan permen itu sesuai dengan seleranya. Wonka menyarankan untuk jangan dulu memakannya karena ada beberapa hal yang belum selesai. Tapi Violet tetap bersikeras bahwa dirinya adalah seorang pemegang rekor dunia mengunya permen karet. Dan tentu saja dia tidak takut. Kemudian dia pun memakan permen karet itu langsung. Menurut Violet rasanya sangat luar biasa. Willy Wonka menyuruhnya untuk membuang permen itu, tapi Violet tetap saja mengunyanya. Ibunya bahkan menyuruh Violet untuk terus mengunyah. Dengan bangga, ibunya mengatakan bahwa Violet akan menjadi anak pertama yang merasakan permen karet makanan. Tiba-tiba, hidung Violet mulai berubah menjadi ungu. Dan dengan cepat, seluruh tubuhnya menjadi warna ungu juga. Ibu Violet bertanya apa yang terjadi pada anaknya. Tapi Wonka menjawab kalau dia sudah memperingatkannya tadi, kalau permen karetnya belum sempurna. Bukan hanya warna tubuhnya yang berubah, tapi sekarang tubuh Violet mulai mebekak dan menjadi besar. Seperti buah blueberry. Tidak lama kemudian, datang ompa-lompa yang kembali bernyanyi dan menari dengan lirik tentang Violet. Seorang gadis yang egois dan selalu mengunya sepanjang hari. Sambil menyanyi, mereka menggelindingkan Violet masuk ke ruang jus untuk diperas. Dan ibunya pun segera menyusul Violet. Wonka kembali mengajak yang lainnya untuk pergi. Saat berjalan, Charlie kembali bertanya. Apa Willy Wonka ingat permen pertama yang pernah dia makan? Willy Wonka menjawab tidak ingat. Tapi sebenarnya dia masih ingat. Permen pertama yang dia makan adalah sisa permen yang tidak terbakar saat dibuang ayahnya ke perapian. Dan mulai saat itu, Willy Wonka diam-diam membeli permen dan coklat untuk ia makan. Bukan hanya sekedar memakan permen dan coklat, tapi Willy Wonka mencatat bagaimana rasa-rasa permen itu dan bahan apa saja yang terkandung dalam permen itu. Mereka kemudian masuk ke ruangan penyortiran kacang. Di sana, mereka melihat banyak tupai yang bertugas untuk mengupas kacang yang bagus tentunya. Sedangkan kacang yang tidak bagus, mereka buang. Mereka mengetuk-ngetuk untuk mengetahui kualitas kacang dan tupai-tupai itu sudah dilatih khusus. Veruca mengatakan pada ayahnya bahwa ia menginginkan salah satu tupai itu. Ayahnya menjawab bahwa Veruca sudah banyak binatang peliharaan yang bagus. Tapi Veruca tetap memaksa untuk meminta tupai. Ayahnya mengiakan dan akan segera mencari tupai untuk anaknya. Veruca tidak mau tupai biasa, ia menginginkan tupai yang sudah dilatih. Ayahnya pun menanyakan harga satu tupai kepada Willy Wonka. Tapi Willy Wonka tidak mau menjual tupai itu. Veruca yang manja pun langsung turun lewat celapagar dan berniat mengambil sendiri tupai itu. Wonka dan ayahnya terus memanggil agar Veruca kembali. Tapi anak itu tidak mau mendengarkan. Sepertinya tupai-tupai itu terganggu dengan kedatangan Veruca. Semua tupai pun langsung menyerang Veruca. Salah satu tupai mengetuk kepala Veruca untuk mengecek kualitasnya. Dan sepertinya menurut mereka, Veruca merupakan kualitas kacang yang jelek. Para tupai bersama-sama mengangkat Veruca untuk dimasukkan ke dalam saluran pembuangan sampah. Setelah Veruca masuk ke dalam saluran pembuangan sampah, para tupai kembali pada pekerjaan mereka. Wonka pun membukakan pintu pagar. Tidak lama kemudian, para ompa-lumpa datang kembali dan mulai bernyanyi. Lirik lagu kali ini tentang Veruca yang nakal dan manja yang masuk ke saluran pembuangan sampah. Ayah Veruca pun berjalan melihat lubang itu dan tiba-tiba seekor tupai mendorong ayah Veruca hingga jatuh ke dalam pembuangan sampah juga. Mereka pun kembali melanjutkan tur mereka. Mereka berlima masuk ke dalam lift yang tidak hanya bisa naik turun, tapi juga vertikal, horizontal, dan diagonal. Saat Wonka memecet salah satu tombol, lift itu sangat cepat bergerak. Dari dalam lift, mereka melihat gunung coklat, rumah sakit boneka, pusat pembakaran, dan kantor administrasi serta ruang kembang api. Mike yang sok pintar berkata, kenapa semua yang ada di sana tidak ada gunanya? Tapi Charlie menjawab kalau permen tak perlu banyak kegunaan. Mike membalas, permen itu membuang-buang waktu. Mendengar hal itu, Wonka langsung teringat ayahnya yang dulu pernah mengatakan hal yang serupa. Waktu kecil, Wonka bercita-cita menjadi seorang pembuat coklat, tapi ayah Wonka mengatakan bahwa anaknya tidak akan menjadi pembuat coklat. Akhirnya, Willy Wonka pergi ke Swiss sendiri dan ke ibu kota permen di seluruh dunia. Ayahnya mengizinkannya pergi, namun dia tidak akan berada di rumah saat Willy Wonka pulang. Saat Wonka masih larut dalam pikiran masa lalunya, Mike mengatakan ingin memilih ruangan yang akan mereka tuju. Ia pun memecet tombol television room. Dengan cepat, mereka pun sampai ke situ. Wonka menyuruh mereka semua untuk menggunakan kacamata, sebab cahaya yang ada di ruangan itu bisa membakar kedua mata mereka. Ruang itu adalah tempat pengujian penemuan terbaru dan terhebat Wonka, yaitu televisi coklat. Wonka pernah berpikir, jika TV bisa memecah sebuah gambar menjadi jutaan potongan kecil dan mengirimnya melalui udara, kemudian menyatukan kembali di televisi lain, dan mengapa ia tak bisa melakukan hal yang sama dengan coklat? Kenapa ia tidak bisa mengirim coklat sungguhan lewat TV? Sepertinya mustahil kata Wonka, memang mustahil kata Mike. Kau tak mengerti apa-apa soal ilmiah katanya. Mike kemudian menjelaskan bahwa ada perbedaan antara gelombang dan partikel. Kemudian jumlah tenaga yang diperlukan untuk merubah energi benda sekitar 9 bom atom. Wonka sama sekali tak mengerti apa yang dikatakan Mike. Wonka kemudian mengirimkan coklat dari sebuah ruangan ke ruang lain dengan televisi. Coklat besar pun hilang, kemudian mereka melihat ke layar, dan terlihat coklat tadi sudah berada di tempat lain dengan ukuran yang kecil. Wonka menyuruh Mike untuk mengambil coklat itu dari layar tadi, namun menurut Mike itu hanya gambar di layar. Wonka pun menyuruh Charlie mengambil coklat dari dalam layar, dan Charlie menurut dan langsung menjulurkan tangannya ke dalam layar. Dan benar saja, coklat itu bisa diambil dan dimakan. Ayah Mike bertanya, apakah serial bisa dikirim? Tentu saja bisa, jawab Wonka. Bagaimana dengan manusia? tanya Mike. Mike berpikir kalau Wonka tidak sadar apa yang dia temukan. Itu adalah alat teleportasi, itu penemuan terpenting kata Mike. Mike berlari menuju alat buatan Wonka, dan dengan cepat ia memencet tombol dan melompat. Akhirnya Mike pun menghilang. Wonka langsung mengajak mereka untuk melihat televisi. Wonka menyuruh seorang ompa-lompa untuk mencoba semua saluran, untuk melihat di mana Mike. Mereka pun menemukan Mike dalam ukuran yang kecil, sedang berdiri di meja pembawa acara berita. Dan ompa-lompa pun kembali bernyanyi dengan lirik, Jangan pernah membiarkan anak-anak mendekati TV, karena hal itu akan merusak indera yang ada di kepala mereka. Menghambat dan mengacaukan pikiran. Ayah Mike mengambil Mike dari dalam layar, namun Mike sangat kecil. Tidak ada cara lain untuk mengembalikannya, tapi anak muda bisa sangat lentur dan memanjang kata Wonka. Wonka memberi saran agar Mike diletakkan di alat menarik permen. Willy Wonka menyuruh ompa-lompa untuk mengantar Mike dan ayahnya. Kini hanya tersisa Charlie dan kakeknya saja. Wonka menyalami Charlie dan memberi selamat karena dialah pemenangnya. Di sisi lain, memperlihatkan Augustus yang tubuhnya penuh dengan coklat bersama ibunya keluar dari pintu pabrik. Disusul oleh Violet yang sekarang badannya kembali berukuran normal, namun tetap berwarna ungu dan dengan tubuh yang sangat lentur. Di belakang Violet dan ibunya ada Veruca dan ayahnya yang dipenuhi sampah di kepala dan tubuh mereka. Yang terakhir, ada ayah Mike yang memegang jaket anaknya dan kemudian Mike pun keluar dengan tubuh yang sangat tipis dan tinggi. Dari dalam lift kaca, Willy Wonka, Charlie dan kakek Joe melihat orang-orang itu. Wonka kemudian mengantarkan Charlie dan kakeknya pulang. Wonka mengatakan sebagai hadiah, ia akan menyerahkan seluruh pabrik coklat kepada Charlie. Semua anggota keluarga terkejut, namun Wonka sangat serius. Hal itu karena beberapa bulan lalu, saat Wonka mencukur rambut, ia melihat ada rambut putih dan ia berpikir siapa yang akan menjaga pabrik dan ompa-lompa jika ia nanti meninggal. Saat itulah, Wonka berpikir harus menemukan seorang pewaris. Wonka mengajak Charlie untuk meninggalkan semuanya dan tinggal bersama dia di pabrik. Tentu saja, Charlie mau tapi dengan syarat keluarganya harus ikut. Tapi Wonka menolak karena pembuat coklat harus bebas dan sendirian. Orang itu harus mengikuti impiannya dan konsekuensinya meninggalkan keluarga. Charlie pun menjawab bahwa dia tidak akan pergi. Dia tidak akan meninggalkan keluarganya demi apapun. Wonka terkejut mendengar jawaban Charlie. Wonka sampai membujuknya, namun Charlie tetap tidak mau. Akhirnya, Willy Wonka masuk ke dalam lift kaca, kemudian mengucapkan selamat tinggal dan akhirnya pergi. Keesokan paginya, scene memperlihatkan Charlie yang membantu orang tuanya untuk memperbaiki lubang atap. Sementara kakek Joe menyapu debu-debu di dalam rumah. Ayah Charlie pun sekarang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di pabrik pasta gigi sebelumnya, yaitu sebagai teknisi mesin. Kehidupan keluarga Charlie perlahan-lahan menjadi lebih baik. Tapi berbeda dengan Willy Wonka, ia terlihat sedih. Pada suatu hari, seorang pria menutup wajahnya dengan koran dan Charlie sedang menyemir sepatunya. Pria itu membacakan koran yang berisi tentang berita bahwa permen baru Willy Wonka tidak terlalu laku di pasaran. Lalu ia bertanya, apakah Charlie pernah melihat Willy Wonka? Charlie menjawab iya. Pertama dia kira Willy Wonka orang yang hebat, tapi ternyata dia tidak terlalu baik dan dia memiliki model rambut yang lucu. Itu tidak benar, jawab pria itu sambil menurunkan koran yang tadi menutupi wajahnya. Charlie sepertinya sudah tahu yang berbicara padanya adalah Willy Wonka. Wonka bertanya apa yang membuat Charlie menjadi lebih baik saat sedang sedih. Keluarga ku jawab Charlie. Wonka pun berbicara sambil menahan tangisnya. Menurutnya, keluarga membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan itu menciptakan suasana yang tidak mendukung. Biasanya mereka berusaha melindungi karena mencintaimu, kata Charlie. Charlie menyuruh Wonka untuk bertanya langsung ke ayahnya, tapi Wonka tidak mau jika sendirian. Akhirnya, Charlie menemani Wonka untuk menemui ayahnya. Mereka pun sampai di rumah ayah Wonka dengan alasan untuk memeriksakan gigi Wonka. Selagi ayah Wonka memeriksa gigi Willy Wonka, Charlie melihat artikel tentang Willy Wonka yang terpajang rapi di dinding rumah. Ternyata, selama ini ayahnya mengidolakan Willy Wonka yang sangat sukses dengan pabrik coklat buatannya. Scene kemudian memperlihatkan ayah Wonka yang heran melihat gigi Willy Wonka. Sebab dia tidak pernah melihat gigi seperti itu, selain gigi anaknya dahulu. Sepertinya ayahnya mulai sadar siapa yang sedang ia periksa. Dengan sedikit canggung, Willy dan ayahnya berpelukan. Dan hari itu juga, Willy Wonka kembali memberi tawaran sebelumnya kepada Charlie. Saat keluarga Charlie bersiap makan malam, Charlie dan Willy Wonka masuk dan duduk bersama untuk makan. Terlihat sikap Willy Wonka yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dan akhirnya, Charlie bakat memenangkan sebuah pabrik coklat, tapi Willy Wonka mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yaitu sebuah keluarga. Dan film Charlie and the Chocolate Factory pun selesai. Asli, ending film ini bikin Mimin berkaca-kaca. Satu hal yang bisa Mimin bagikan buat kalian yaitu, kalian bisa memiliki apa saja di dunia ini, bisa membeli apa saja, tapi satu yang tak boleh kalian lupakan, yaitu keluarga. Oke, sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Dadah! 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 Terima kasih.